Intro Sebanyak 8.085 pondok pesantren diizinkan memulai aktivitas belajar mengajar di tengah pandemi virus corona per 20 Juli 2020 Izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama Ini mendorong DPP LDI menggelar webinar bertema Menjadi pondok pesantren sehat pada era pandemi COVID-19 Webinar mengenai pondok pesantren sehat di masa pandemi itu diikuti hampir seribu orang di 337 titik di seluruh Indonesia Para peserta umumnya adalah para ulama dan pengelola pesantren boarding school dan penyelenggara pendidikan dinia formal atau PDF di bawah naungan LDI Menurut Ketua DPP LDI Chris Wanto Santoso Acara yang diselenggarakan oleh DPP LDI tersebut dilatari pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik Santri membaur dalam asrama, kelas, dan masjid Hal ini bila tak dicermati akan memudahkan penyebaran COVID-19 Pandemi COVID-19 ini sampai saat ini dan diperkirakan oleh kala ahli dan akademisi masih belum akan selesai dalam waktu yang buka Tentu kegiatan belajar mengajar tidak boleh berhenti Pembinaan terhadap generasi pondok tidak boleh berhenti Ini menjadi tantangan tersebut Sementara ada pemberitaan di media beberapa pondok yang sudah mulai ada kecangkitan Ini merupakan sebuah keprihatinan yang kita perlu untuk mengantisipasi Kita sharing pengalaman, sharing bagaimana mengelola pondok Agar ada sebuah standar protokol yang jelas Sehingga kita ini berikhtiar dalam rangka pondok kita ini supaya sehat Di dalam aktivitas walaupun menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini Acara tersebut menghadirkan Kasubnit Pendidikan Pesantren Kementerian Agama Basnang Said Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Ina Agustina Istruini Sementara dari institusi pondok pesantren Hadir pula Ketua Pengurus Rabi Toh Ma'ahid Islamiyah atau RMI Nadatul Ulama Yang juga staff khusus Presiden Bidang Keagamaan Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin Dan Dhani Pramudia, Satgas COVID-19 DPP LDI Sekaligus Koordinator Tim Kesehatan Pond Pesmin Haji Roshidin Webinar ini juga menghadirkan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Diki Budiman dan dipandu moderator Redaktur Republika Online Nasih Nasrullah Para pemateri menekankan pentingnya menegakkan protokol kesehatan Baik dari kalangan para kiai dan para santri Serta warga di sekitar maupun di dalam pesantren Protokol kesehatan tersebut berakibat pada perubahan kebiasaan di pondok pesantren Penegakan protokol kesehatan tersebut ditujukan untuk menjaga keberadaan pondok pesantren Yang selama ini juga memutar ekonomi warga yang tinggal di sekitar pesantren Kami melakukan, apa namanya, bridging Melakukan banyak hal Supaya kemudian kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar itu bisa bertemu Walaupun sehingga kemudian ketika pesantren buka Itu satu mereka mempunyai Satgas Dua memahami apa tugasnya Satgas Dan yang ketiga kebutuhan dasar untuk keamanan kesehatan itu terpenuh Kita mempunyai jejaring, kita melakukan kerjasama dengan kuasa Kita juga mengadvokasi secara aktif terhadap pemerintah Mengadvokasi di sini kita bisa pahami sebagai mendorong-dorong pemerintah Supaya memperlihatkan sebuah kebijakan yang konkret terhadap pesantren Sementara itu, Bas Nang Said mengatakan Pemerintah menyediakan dana 2,5 triliun rupiah Untuk membantu pesantren yang sudah terdaftar di Kementerian Agama Untuk menghadapi COVID-19 Ada bantuan 2,59 triliun rupiah Nah itu pertama sebenarnya Untuk BOP pesantren Biaya operasional pendudikan di pesantren Pesantren itu terbagi 3 Pesantren kecil adalah pesantren yang santrinya 500 ke bawah Pesantren sedang adalah pesantren yang santrinya 500 sampai 1.500 Kemudian pesantren besar itu jumlah santrinya 1.500 ke atas Dalam kesempatan tersebut Biki Budiman, peneliti wabah penyakit Dan Ina Agustina Istru ini mengingatkan Tak satupun wilayah atau manusia yang bisa bebas dari virus Perilaku pribadi dengan mengadopsi gaya hidup normal baru Yang dianjurkan dalam protokol kesehatan Dapat melindungi seseorang dari wabah Bagi DPP LDI Acara ini diharapkan menghadirkan solusi praktis Bagi para pengelola pesantren Agar para ulama, hiai, dan para santri Bisa terus melaksanakan proses belajar mengajar Dalam kondisi aman dan nyaman Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh